Punya 20 pohon ganja di belakang rumahnya, seorang kakek di Majalaya Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Tersangka mengaku daun ganja hanya untuk dikonsumsi sendiri. Pelaku mengaku sengaja menanam pohon ganja dari biji yang diberi temannya. Ganja ditanam di sebuah pot bunga selama hampir dua tahun. Pohon ganja tumbuh subur di belakang rumahnya di Majalaya Kabupaten Bandung. Pelaku juga mengaku daun ganja hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak dijual. Pengungkapan penemuan pohon ganja ini berawal dari laporan masyarakat. Polisi mengaku akan terus mengembangkan kasus ini. Selain menyita 20 tanaman ganja, polisi menjerat pelaku dengan pasal 114 ayat 2 tentang kepemilikan tanaman ganja lebih dari 5 batang dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Menanam ganja dalam bentuk pohon sebanyak 20 batang pohon di mana tepatnya tanggal 7 Februari 2024 Sat Narkoba Proyesta Bandung mengamankan tersangka dengan inisial MTS usia 60 tahun kecamatan Majalaya. Bawa tersangka pertama kali mendapatkan bibit ganja dari temannya tahun 2021.